Salah satu suksualiannya Oliqno, jadi masih semuanya masih anak-anak di Oliqno. Kasusnya sekarang nggak Oliqno. Sampai dengan kegisian balik 26 Desember, kasus aktifnya ada 517, kasus aktifnya 517. Jadi trendnya memang masih naik, tapi nanti kita harapkan sesudah petang-petangan Januari. Itu secara persentase banyakkan di isolasi mandiri atau di rumah sakit Bu, dari kasus aktif ini? Lebih banyak yang di isolasi mandiri. Kenapa Bu memang tidak terlalu berat ke jalannya? Kebanyakan jalan-jalan kejalannya hingga. Jadi yang dari 517, yang di isolasi mandiri ada 300 lebih, yang di rumah sakit ada 190. Berarti 400 yang bukan kasus aktif sekarang, kasus aktifnya 500. Bu, kalau kegisian rumah sakit sendiri, Masih jauh, di sini nggak ada yang terpegang nyatanya, tapi kita penjauh monitor masih jauh. Masih sangat-sangat, karena kita sudah siapkan dari dulu meskipun status pandemi sudah dicaput, tapi semua air asudih masih siap dengan ruangan khusus, ruangan isolasi. Begitu juga rumah sakit yang lain masih siap. Untuk kondisinya Bu, yang di rumah sakit ini, apakah memang ada gejala tertentu atau komorbid? Iya, kondisinya itu biasanya. Yang di rumah sakit itu, kondisi beratnya biasanya adalah kondisi COVID atau sudah.